Oke selamat malam semuanya Ini Yavtok edisi 18 April 2022 Seperti biasa Kita akan membahas EISK dan saham-saham yang sudah masuk Di kolom komentar Video Yavtok terakhir ya Tidak banyak hanya 4 4 atau 5 Silahkan apabila Anda memiliki saham Yang menarik untuk dibahas Di edisi selanjutnya Bapak ibu bisa langsung isi di kolom komentar Isi kode sahamnya dan alasannya apa Anda ingin saham tersebut dibahas Itu akan lebih mudah Untuk kita Membahasnya dan nantinya juga Akan ada Edukasi terkait Terkait komentar tersebut Oke Mungkin baru pertama kali nonton Yavtok Dan baru tahu Ada channel Yavtok Silahkan apabila belum subscribe Silahkan subscribe Dan boleh di share Mungkin ke teman-teman Bapak ibu yang juga trading Atau invest saham Untuk menonton Yavtok Oke kita langsung mulai saja Agar waktu kita Tidak terlalu panjang Malam ini kita akan membahas Saham-saham tadi Dan juga Kita akan mengangkat sebuah Mungkin edukasi yang Menurut kami ini penting sekali Untuk trading Untuk trader Yang ingin Melakukan Transaksi yang lebih berkualitas Dan lebih Terarah Ya Dan Harapannya nantinya Hasilnya akan menjadi Tradingnya akan menjadi Lebih baik Gitu ya Kita akan bahas mengenai Boleh dan tidak boleh Melakukan average down Atau pembelian di harga yang lebih rendah Setelah melakukan pembelian Gitu ya Jadi ini materi yang menurut kami Penting sekali Karena Banyak yang melakukan hal ini Tetapi Melakukannya dengan tidak benar Atau menghasilkan Pada akhirnya menghasilkan Sesuatu yang kurang positif Gitu ya Atau kurang menguntungkan Begitu ya Nah bagaimana pandangan kami Atau Strategi yang kami lakukan Dalam melakukan pembelian Di harga yang lebih rendah Setelah melakukan pembelian Itu akan Kita bahas nanti di akhir ya Oke Hari ini YSK Melanjutkan penguatan Di stokoh kami sudah menjelaskan Bagaimana perkiraan YSK minggu ini Disini kita sudah jelaskan Bahwa Target minggu lalu 7284 Sudah terlecahkan Bahkan sudah terlewati Namun belum Berhasil ditutup di atasnya Namun Sepertinya YSK masih Masih cukup kuat Masih cukup memungkinkan Untuk melanjutkan penguatan Ke target berikutnya Yaitu yang kami Estimasikan Di area 7450 Sampai dengan 7500 Kemungkinan Ini adalah target Kenaikan Setelah itu Bisa jadi Ini akan menjadi Koreksi Ya koreksi wajar ya Koreksi wave Wave turun kecil mungkin Kita akan lihat nanti Yang jelas Ini adalah Estimasi resist berikutnya Ya untuk YSK Kita langsung masuk ke Pembahasan saham saja Untuk Besok ya Untuk besok Kemungkinan masih Mengarah ke Upper shadow ini Di 7352 Lanjut ke saham Pertama dari Pak itu Untuk Mapa Apakah cocok di hold Jangga menengah panjang Mapa Berarti Lalu hold Jangga panjang Itu uptrend Uptrend dalam jangga panjang Sekarang kondisi Mapa Itu Berada di Kecenderungan Konsolidasi ya Ini ya Ini kita anggap Masih kita anggap Sebagai konsolidasi Dengan kecenderungan Naik Oke Jadi ini Mapa ini Dia uptrend Tapi dalam jangga panjang Belum Dan ini Terlihat Ini hanya cocok Untuk swing Jangga panjang Itu kita asumsikan Di atas Satu Tahun Jangga menengah panjang Menengah panjang Itu berarti 6 sampai dengan Di atas satu tahun 6 bulan Sampai dengan Di atas satu tahun Kalau kita lihat Dari kenaikan Kenaikan sebelumnya Misalkan Kenaikan yang Terjadi di Juli Sampai dengan Oktober Itu kurang dari 6 bulan Kurang dari 6 bulan Jadi ini cocoknya Adalah swing Jangga Jangga pendek Jangga pendek Menengah Masuknya Jangga pendek Menengah Jadi antara Pendek dan Menengah Belum ke Menengah panjang Kalau misalkan Dia bisa melewati Resistance ini Resistance Uptrend line Ini dia melakukan Akselerasi Mungkin itu akan Berbeda cerita Tapi sekarang ini Kita melihat Dari kecenderungan Yang sudah-sudah Dia cenderung Swing Swing dalam Kurun waktu Kurang dari 6 bulan Jadi ini Sekarang ini Sudah masuk Bulan ke 2 atau 3 Ini dari Februari Dia keluar Di konsolidasi Kemudian dia Sekarang ini Sedang mengalami Kenaikan Kemungkinan Akan mengarah Ke angka 3.400an 3.400 3.500 Sementara ini Untuk jangga Menengah panjang Menurut kami Belum Tapi untuk Jangga pendek Menengah Untuk swing Bisa Begitu kira-kira Kemudian Dari Pak Ivan Mario Untuk Saham semar Apa bisa Untuk disimpan Sampai dengan Akhir tahun Fundamental Oke Cuma Sayang Kurang liquid Kurang liquid Itu artinya Lotnya kecil Transaksinya kecil Oke Kita lihat Semar Kita lihat Fundamentalnya Oke Kita lihat Fundamentalnya Oke gak sih Kita harus lihat Oke Tumbuh ya Tumbuh setiap tahunnya Rata-rata Ya Positif ya 2019 Turun Wajar 2020 Dia tumbuh Dia tumbuh lagi Kemudian 2021 Dia tumbuh Untuk revenue Kemudian Untuk labah bersihnya Juga tumbuh Positif Ya Kemudian Secara Profitabilitas Ya Oke Di atas 6% Oke sih Ya Oke Fundamental Oke Kurang liquid Jadi Kalau kita lihat Dari sisi Teknikal Untuk sampai Akhir tahun Kita menggunakan Monthly Oke Berarti Beberapa bulan Kedepan Akhir-akhir Beberapa bulan Kedepan Menurut kami Ini bisa Ya Kemungkinan bisa Kalau kita lihat Dari Potensi Kenaikannya Sekarang ini Dia masih tertahan Di resist Memang Tapi harga Sudah bergerak Di atas MA60 Ya Menurut kami Kalau dia break Dari 5240 Atau 0,38 Ini mungkin Akan terjadi Sorry 5300 lah ya 5300 ini Kan ini Beberapa kali Diuji Dan gagal Kalau 5300 ini Dipecahkan Dan tutup di atasnya Kemungkinan Akan terjadi Akselerasi Setidaknya Ke 7200 Ya Ke 7200 So Kalau sampai Akhir tahun Tepatnya Saya tidak tahu Tapi yang jelas Sekarang ini Untuk jangka Pendek menengah Kemungkinan Arahnya adalah Naik ya Mungkin bisa saja Sampai dengan Tahun depan Bisa Selama dia di atas MA60 Jadi silahkan Di ikuti saja Gitu ya Oke Begitu Pak Ivan Lanjut Dari Burani Sulis Setiawati Analisa Untuk saham Sido Minggu depan Maksudnya Minggu ini ya Karena ini Di video itu Video minggu lalu Jadi Untuk minggu ini Sido ya Oke Untuk minggu ini Jadi Sido ini habis Koreksi ya Koreksinya ini Ya Mematahkan Akselerasi ya Mematahkan Akselerasi Dan dia Sekarang ini Bergerak di bawah MA60 Potensinya Swing ya Swing pullback ya Karena dia Downtrend Dari Sini Downtrend Jangka pendek Potensinya Adalah swing Ke resist Terdekatnya Yaitu Di 935 Sampai dengan Mungkin Bisa ke 970 Untuk swing ya Oke Selanjutnya Simpe Kayaknya Menarik Oke Simpe Simpe kita sudah Pernah bahas Kemarin Waktu kita bahas Ali Lship Dan Simpe ya Simpe memang Menarik ya Kalau kita Lihat dari Pembahasan sebelum Sebelumnya Sekarang ini Masih on track Menuju Ke atas Kita punya Target Di Terdekat ya Terdekat di 690 Ini 595 Dan 680 Atau 690 Ini adalah Target terdekatnya Kemudian Untuk Target Best price Mungkin Akan Mengarah ke Angka 1000 Tapi ini Sangat Cukup Tinggi Ini butuh Proses Untuk Kesana Jadi Ini Mungkin Target Jangka Menengah Panjang 990 Sampai Dengan 1000 Begitu Untuk Simpe Pembahasan Lengkapnya Kita sudah Bahas Di Edisi Berapa Bapak Bisa cari Di Telegram Gave Advisor Kemudian Ketikan Kode Simpe Nanti Akan Keluar Sampai Kita bahas Edisi 12 April 2022 Oke Jadi Ini adalah Kita masuk Ke materi Ini adalah Materi Yang cukup Penting Menurut Kami Untuk Basic Kita Melakukan Strategi Membangun Sebuah Strategi Entry Melakukan Pembelian Jadi Kalau kita Melakukan Pembelian Dalam Trading Itu Kita bisa Melakukannya Beberapa Kali Tentu Saja Ini Ada Tolak Ukurnya Dalam Melakukan Pembelian Kalau Kalau kita Melakukan Pembelian Selalu Ada Batasannya Tidak Boleh Terus Terusan Pertama Batasan Kontrolnya Adalah Tentu Saja Strategi Alokasi Yang Mana Ini Masuk ke Materi Jadi Bapak Bisa 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 Dicatat Atau Mungkin Nanti Kalau Misalkan Video Sudah Ada Ditonton Diperhatikan Dengan Baik Jadi Tolak Ukurnya Itu Ada Batasan Batasan Tolak Ukurnya Salah Satunya Adalah Strategi Alokasi Jadi Ketika Kita Membeli Kita Mengacu Pada Strategi Secara Utuh Strategi Secara Utuh Itu Strategi Portfolio Misalkan Strategi Portfolio Kita Adalah Strategi Agresif Strategi Agresif Di Diasumsikan Kedalam Sebuah Proporsi Di Dalam Melakukan Pembelian Kita Sebut Kita Strateginya Agresif Kita Bisa Melakukan Diversifikasi Ke Empat Saham Atau Tiga Saham Atau Kurang Dari Empat Saham Jadi Persaham Itu Misalkan Kita Masih Menyisikan Cash 20 PV Persaham Itu Bisa 20 PV Jadi 20% Dari Total Modal Itu Kita Alokasikan Ke Sebuah Saham Nah Jadi Kita Ketika Membeli Tidak Boleh Lebih Dari 20% Tadi Itu Adalah Salah Satu Batasan Atau Kontrol Yang Kita Dapat Jalankan Nah Kita Harus Patuh Dengan Itu Ketika Kita Melakukan Pembelian Kita Bisa Melakukan Pembelian Secara Bertahap Ya Kita Bisa Membelinya Dengan Cara Beberapa Persen Misalkan 10% Dulu Kemudian Nanti Bisa Nambah 5% Lagi Bisa Nambah 5% Lagi Nah Itu Bisa Dilakukan Pembelian Di Atas Harga Pembelian Pertama Atau Di Bawah Pembelian Pertama Yang Kita Akan Bahas Adalah Di Bawah Ya Pembelian Kembali Atau Penambahan Posisi Di Harga Yang Lebih Rendah Daripada Pembelian Sebelumnya Katakanlah Kita Membeli Di Harga 100 Kemudian Ternyata Harga Sambia Turun Ke 90 Nah Kita Beli Di Bawah 100 Itu Di 95 Atau 92 Atau 93 Gitu Ya Yang Disebut Averaging Down Nah Ada Batasannya Tadi 20% Tadi Misalkan Ini Terserah Silahkan Nanti Kita Tidak Ngatur Silahkan Anda Mau Setiap Saham Itu 10% Atau 30% 25% Terserah Itu Tidak Kita Batasi Tapi Kalau Kami Di Private Trading Room Dibatasi Sampai Dengan 15 BV Maksimal Karena Kita Menginginkan Posisi Maksimal Adalah 6 Saham Dengan Adanya Cash Dan Sampai Dengan Hari ini Cash Kita Mungkin Hanya Jarang Sekali Kita Melakukan Pembelian Dalam Porsi Yang Maksimal Cash Yang Kita Akan Gunakan Agar Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Gambaran Kita Baru Trading Di Saham Mungkin Bapak Ibu Sudah Menonton Di Video Yiftok Edisi Berapa Terkait Saham Saratoga Yang Belum Naik Saratoga Silahkan Dicari Pembahasannya Saham Saratoga Yang Belum Naik Itu Kita Jelaskan Satu saham Yaitu MPMX Kita Trading Di saham MPMX Di Tanggal 8 April Jadi Tanggal 8 April MPMX Mengalami Kenaikan 4,7% Kemudian Kita Melakukan Pembelian Jadi Kita Buka Chartnya MPMX Terlebih Dahulu Ini Sebagai Contoh Karena Kita Setelah Melakukan Pembelian Di Tanggal 8 April Kita Melakukan Pembelian Kedua Jadi Tanggal 8 April Itu Ini Candle Jadi Bapak Ibu Harus Tahu Kenapa Kita Melakukan Pembelian MPMX Di Tanggal 8 April Yang Pertama Salah Satunya Terjadi Sebuah Rejection Dengan Volume Yang Meningkat Jadi Di Disini Ada Indikasi Dia Berpotensi Untuk Rebound Di Tanggal 8 April Itu Hari Jumat Saya Ingat Sekali Hari Jumat Tim Minta Izin Untuk Eksekusi MPMX Ini Yang Saham Ini Sudah Kita Pantau Dari Sebelum Sebelumnya Waktu Dia Koreksi Kita Memang Tunggu Di Bawah Ketika Terjadi Reaksi Pembelian Atau Terjadi Lonjakan Transaksi Pembelian Kita Akan Mengikutinya Nah Ternyata Setelah Kita Beli Bukanya Naik Malah Dia Konsolidasi Kemudian Di Tanggal 12 April Itu Hari Selasa Kalau Tidak Salah Ya Di Tanggal 12 April Itu Kami Melakukan Penambahan Posisi Lebih Rendah Jadi Pembelian Pertama Itu Di Harga 1115 Kemudian Di Tanggal 12 April Kita Melakukan Pembelian Yang Lebih Rendah Di Area 1095 Sampai Dengan 1090 Ya Jadi Average Pembelian Kita Turun Ya Nah Ini Yang Terpenting Adalah Kapan Kita Boleh Melakukan Penambahan Di Harga Lebih Rendah Kapan Kita Tidak Boleh Melakukan Pembelian Jadi Kebanyakan Pemula Kita Sebutnya Pemula Pemula Itu Mungkin Yang Belum Mendapatkan Edukasi Yang Cukup Dan Sebagainya Jadi Dia Tidak Menerapkan Strategi Yang Harusnya Dapat Menolong Kita Ini Jadi Tidak Menolong Ketika Kita Melakukan Pembelian Ini MPMX Masih Masih Di Dalam Skenario Yang Sama Dengan Hari Pertama Kita Melakukan Pembelian Jadi Dia Tidak Turun Di Bawah Harga Stop Loss Yang Kita Sudah Tetapkan Jadi Stop Loss Itu Kita Sudah Tetapkan Yaitu Di Harga Rp1.050 Selama Dia Tidak Turun Di Bawah Rp1.050 Jadi Kita Bebas Melakukan Pembelian Ini Berlaku Untuk Member Yang Mungkin Misalkan Kita Tanggal 8 April Kita Beli Kemudian Member Tersebut Baru Join Di Hari Senin Dan Belum Melakukan Pembelian Harganya Turun Boleh Sangat Boleh Dapat Harga Bagus Jadi Tidak Perlu Terburu Karena Trading Kita Santai Jadi Tidak Memburu Harian Patokannya Maksimal Adalah 20 Hari Transaksi 20 Hari Bursa Jadi Selama Harga sahamnya Masih Sesuai Dengan Skenario Kita Kemudian Harga sahamnya Terjadi Penurunan Atau Terjadi Penurunan Silahkan Dibeli Dan Batasannya Tadi Maksimal Adalah 15 PV Atau 15% Dari Total Modal Yang Kita Alokasikan Untuk Saham MPMX Ini Untuk Trading MPMX Ini Ya Kemudian Saham Setelah Setelah Kita Beli Sahamnya Tidak Begitu Langsung Naik Jadi Dia Masih Flat Kita Syukuri Itu Karena Banyak Member Baru Yang Bisa Lakukan Pembelian Dengan Sangat Nyaman Duduk Manis Di Dalam Saham Tersebut Tanpa Kejar Kejaran Ketika Dia Mengalami Kenaikan Ini Konsep Yang Kita Masukkan Kedalam Sistem Kita Beberapa Bulan Sejak Bulan Juli Kita Sudah Merubah Strategi Trading Kita Menjadi Strategi Trading Yang Lebih Nyaman Dan Mudah Untuk Diikuti Bahkan Mungkin Untuk Part Time Trader Yang Tidak Memiliki Banyak Waktu Jadi Menurut Kami Tidak Ada Panjang Lebar Di Yiftok Edisi 12 April Jadi Di tanggal 12 April Kita Bahas Apakah Saham Itu Naik Tidak Belum Naik Jadi Kita Tidak Bermaksud Untuk Kita Justru Menginformasikan Bagi Bapak Ibu Member Yang Belum Ikut Beli Silahkan Ikut Beli Kalau Cocok Ya Gitu Nah Kita Boleh Melakukan Penambahan Posisi Atau Average Down Apabila Saham Yang Kita Trading Tersebut Masih Sesuai Dengan Skenario Tidak Turun Di Bawah Stop Loss Kebanyakan Orang Melakukan Average Down Saham Turun Sudah Tidak Sesuai Skenario Di Bawah Stop Loss Ditambah Lagi Sampai Dengan Modalnya Habis Jadi Ini Gambaran Ringan Aja Kalau Misalkan Kita Trading Misalkan Kita Membeli Di Harga 100 Stop Loss Kita Di 90 Saham Tersebut Turun Ke 94 95 Kita Masih Boleh Beli Tetapi Ketika Dia Turun Di Bawah 90 Kita Harus Jual Semua Itu Adalah Risik Itu Adalah Risik Yang Harus Kita Terima Dan Kita Harus Sadari Itu Sejak Awal Sebelum Kita Melakukan Pembelian Dan Kita Harus Terima Ya Suka Tidak Suka Itulah Strategi Yang Anda Buat Anda Harus Jalankan Itu Ya Gitu Jadi Ini Mungkin Materi Yang Sangat Sepele Tapi Sangat Berpengaruh Menurut Kami Untuk Dijalani Di Keseharian Kita Dalam Melakukan Trading Ya Banyak Kita Beli Tidak Langsung Naik Bahkan Setelah Kita Beli Dia Sedikit Malam Penurunan Apa Yang Kita Lakukan Kita Bisa Melakukan Pembelian Lagi Dengan Batasan Batasan Yang Tadi Sudah Ada Gitu Ya Oke Jadi Itu Kira Kira Yang Kita Ingin Angkat Jadi Materi Yang Sangat Sepele Tapi Itu Sangat Berpengaruh Ya Kalau Anda Bisa Menjalankannya Dengan Baik Dan Benar Jadi Training Anda Menjadi Lebih Maksimal Hari Ini MPMX Naik Bukan Sebuah Yang Mengagetkan Karena Memang Memang Arahnya Memang Naik Tinggal Kita Tunggu Saja Sabar Kalau Kita Beli Kemudian Sahamnya Tidak Naik Itu Belum Tentu Kita Gagal Selama Tidak Menyentuh Stop Loss Di Hold Aja Sabar Kenapa Karena Kita Bukan Price Makernya Kalau Kita Beli Menit Selanjutnya Naik Karena Kita Trader Biasa Trader Yang Modalnya Kecil Tidak Bisa Menggerakkan Harga Saham Kita Ikuti Saja Skenario Market Biarkan Market Yang Menentukan Benar Atau Salah Ini Case Kedua Ini Saham Yang Kita Ingin Besok Mungkin Akan Kita Tambah Karena Hari ini Kita Beli Di Harga 685 Kemudian Dia Naik Ke 700 Di Sesi Dua Dia Turun Dengan Volume Yang Kecil Jadi Ini Kemungkinan Ya Mungkin Besok 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 Pagi Atau Besok Siang Kita Lihat Disini Kita Akan Melakukan Penambahan Posisi Karena Dia Masih Sesuai Dengan Skenario Masih Di Atas Stop Loss Masih Di Harga Modal Jadi Kita Ingin Kita Bisa Maksimal Di Skenario Cukup Bagus Karena Dia Sudah Mematahkan Trend Turun Atau Trend Koreksinya Dan Potensial Upsidenya Adalah Sekitar 12 Sampai Dengan 25 Persen Dengan Risk Hanya Sekitar 3 Persen Maksimal Jadi Buat Kami Ini Sangat Menarik Sekali Bahkan Ini Mungkin Potensi Kenaikannya Lebih Dari MPMX Ini Tinggal Tunggu Tanggal Mainnya Saja Jadi Semoga Besok Ada Kesempatan Dia Turun Lagi Sehingga Kita Bisa Melakukan Pembelian Secara Maksimal Sesuai Dengan Porsi Yang Kita Tetapkan Di Trading Plan Oke Semoga Materi Yang Kita Sampaikan Malam Ini Dapat Bapak Ibu Terima Dan Pahami Dan Silahkan Anda Resapi Anda Kaji Lebih Ulang Apakah Cocok Atau Tidak Masing-masing Mungkin Berbeda Tidak Menjadi Masalah Apabila Anda Punya Strategi Lain Yang Ingin Anda Sharing Boleh Di kolom Komentar Silahkan Isi Bagaimana Strategi Pembelian Anda Untuk Melakukan Trading Arian Swing Ataupun Trend Following Silahkan Di Share Mungkin Kita Akan Pembahasannya Akan Lebih Panjang Dan Lebih Kaya Lagi Itu Saja Terima Kasih Sudah Menonton Yiftalk Malam Ini Semoga Yiftalk Walaupun Tidak Panjang Lebar Malam Ini Dapat Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Dan Menguntungkan Dan Dapat Memberikan Edukasi Yang Positif Agar Bapak Ibu Selamat Malam